Intro Gimana kabar rumah lapis DPN 0 rupiah? Jadi maaf ya warga Jakarta, Surabaya punya Risma yang gak suka menata kata tapi lebih suka bekerja. Yang gak buang-buang uang sekedar cari simpatik doang tapi malah kembalikan aset triliunan. Sayang, Bu Risma selesai tugas tahun depan. Dia gak bisa dipilih lagi karena sudah dua periode jabatan. Jadi pake nangis kehilangan. Prestasi Bu Risma ini bisa jadi pertimbangan Pak Jokowi untuk jadikan beliau Menteri Pertanahan. Biar bisa merebut kembali tanah-tanah negara. Ayo Pak D, tarik dong Bu Risma ke Jakarta. Semoga Bu Risma diberi tempat yang tepat di pemerintahan biar kita bisa melihat lagi gebrakan hebat yang dia lakukan. Jangan sampai kita kehilangan tokoh yang menjadi standar pemimpin masa depan. Bu Risma, saya pengen angkat secakir kopi untuk Ibu. Sekalian memperingati hari dibongkarnya sebuah karya baru. Pasti banyak yang emosi juga dong, iya kan? Dan pasti ada kelompok orang yang jadi emosi. Apaan sih Bang Deni ini kayak gini emang itu sengaja Bang? Emang sengaja pengen nyinyirin? Enggak. Dalam hal ini pemimpin DKI gitu? Ya saya kan wajar dong saya sebagai warga mengkritik kebijakan-kebijakan yang saya rasa tidak sesuai. Kan begitu kan, biasa aja. Kalau kemudian ada yang protes terhadap apa yang saya pikirkan ya wajar-wajar juga. Demokrasi aja buat saya semua orang punya hak untuk berbicara. Tapi gagal nalar gak tuh kalau kata tadi kata Sultan? Gini loh, saya tuh udah banyak dibilang orang gagal nalar, gagal faham, bazar, syiah, liberal, dan segala. Jadi saya anggap juga demokrasi aja. Silahkan ngasih pandangan bahwa saya gagal nalar. Karena kan gini, sudut pandang orang kan berbeda-beda. Dia melihat bahwa ini angka 6, saya melihatnya angka 9. Mau perdebatkan apa? Ya silahkan, demokrasi aja. Mau bilang saya apapun buat saya sah-sah saja. Tapi jangan halangi saya juga untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan dong. Kita bebas, mari kita tarung narasi. Tetapi jangan sibuk menyerang person seseorang. Dan, Tuhan itu sayang kepada Indonesia. Siap. Semenjak adanya medsos, kacau kita semua. Aku sedih juga lihat kau dari tadi diadili. Padahal yang seperti kau, tapi merongrong pemerintah ribuan. Siap. Tapi Tuhan mengirim kau untuk menetralisir. Thank you, Bang. Kebakaran jenggotlah mereka. Terima kasih, Bang. Kebakaran jenggot mereka. Tinggal seperti tadi pertanyaan. Aku ini orang nekat, Den. Tapi kau jauh lebih nekat. Ada berapa nyawa kau, Den? Berani kali kau, Den. Kemarin kawan kau udah diculik, udah dipukuling. Bonyok-bonyok. Hah? Kau siap gak untuk itu, Den? Itu yang pertama. Insya Allah siap. Bagus. Terima kasih, Den. Kau siap untuk itu. Yang kedua. Perdebatan kita. Saya orang hukum. Kenapa Denny sampai sekarang, walaupun dilaporkan, beliau clear. Karena polisi susah mencari dua alat bukti yang kuat, bahwa dia melakukan hoax. Sedangkan mereka kenapa jadi pesakitan, ya dangkal ilmunya. Jadi ketahuan hoax. Dan, saran saya, kau tetap berkibar. Kau harus berani. Karena kalau tidak ada orang seperti kau, ngeri nih Republik ini sekarang. Saya sekali lagi kepada prinsip awal, bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, termasuk di sosmed. Jadi saya menghormati apapun pendapat dia. Yang tidak saya setuju adalah ketika dia melakukan disinformasi terhadap apapun. Misalnya ada isu Taliban, isu apa, itu ditujukan hanya kepada orang yang tidak setuju pada kelompoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak setuju kalau misalnya Denny di proses secara hukum juga. Seperti itu juga saya tidak setuju di kelompok yang lain diperlakukan proses secara hukum. Artinya kebebasan perpendapat berapapun dangkalnya, berapapun kerasnya itu harus dihormati dan mendapat tempat dan dilindungi oleh konstitusi kita. Nah sebenarnya kalau Bang Denny ini, benar nggak sih Bang? Nggak ada bayarannya sama sekali ketika mengungkalkan pendapat? Tahun 2014 ketika membela Jokowi, saya diisukan dibayar. Ketika membela Ahok, saya juga dibilang dibayar. Sampai saya bilang dibayar di mana, saya nyumbang Ahok. Sekarang 2019 saya juga dibilang dibayar. Bedanya apa? 2014, 2016, 2019, tetap isunya saya dibayar. Kalau saya dibayar, saya sudah kaya sekarang kayak Bang Ruhut. Tapi itu ada petisipan konten nggak Bang? Dari siapapun itu ya? Bahasan ini dong atau kesini dong arahnya pernah nggak? Pernah. Saya diminta, saya pernah diminta seseorang untuk menghancurkan nama seseorang dan perusahaannya. Bayarannya juga nggak main-main. Saya tinggal bilang, apa saya pelacur. Ketika saya menerima satu proyek untuk menghancurkan nama seseorang, berarti ke depan apa yang saya berikan itu sama sekali sudah tidak murni. Saya bisa kaya dengan begini. Saya bisa kaya dengan begini. Tolong dicatat. Apakah saya mau kaya? Saya merdeka itu aja. Bang Denny, tadi Bang Denny bilang dari 2014 membela Jokowi, Ahok dan lain-lain. Nah, sebagai seseorang yang pernah saya baca di bukunya, mengagumi keluasan Jokowi. Bang Denny sendiri kira-kira berani nggak sih memberikan cuitan yang akhirnya bisa mengkritisi Pak Jokowi supaya di periode yang kedua ini bisa menjadi Jokowi yang orisinal gitu. Oh, pernah saya kritik. Dan mungkin ini juga akan jadi PR Pak Jokowi ke depannya. Saya bilang, program Pak Jokowi bagus, komunikasinya yang buruk. Sehingga muncul orang-orang seperti saya dan teman-teman di media sosial yang mencoba mengkomunikasikan kepada orang luas dengan bahasa-bahasa orang awam. Ini karena apa? Karena komunikasi pemerintahan Pak Jokowi ini yang sangat-sangat buruk. Semua ingin mencari panggung. Semua tidak fokus kepada untuk menjaga narasi-narasi Pak Jokowi supaya difahami oleh orang awam. Itu menjadi tugas saya tanpa sehat mengkritik. Ini seharusnya juga sudah menjadi pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di sekitarnya Pak Jokowi. Jadi memang niatan Bang Denny bagus. Tapi sama juga komunikasinya yang buruk mungkin. Karena saya mencermati ada dampak sosial yang pada akhirnya memperkeruh, Bang. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi memang Bang tidak bisa membuat marah semua orang. Sebentar, apa yang saya ungkapkan adalah tanggung jawab saya pribadi untuk menuliskan. Tapi bukan tanggung jawab saya untuk semua orang memahami apa yang saya tuliskan. Kalau kemudian orang-orang seperti Mas Sultan merasa bahwa saya memperkeruh. Tapi coba ada orang juga bilang bahwa saya berbicara yang benar. Sudut pandang mana yang harus saya pakai. Buku saya pertama itu tentang spiritual. Tuhan dalam secakir kopi judulnya. Dan setiap kali saya menulis tentang spiritual, orang-orang tetap marah sama saya. Pertanyaannya mereka marah ini karena tweet saya atau memang karena benci sama saya. Jadi kan ukuran mana yang harus saya pakai. Ketika kemudian orang sudah benci sama saya, apapun yang saya tulis. Meskipun saya bicara tentang Tuhan. Mereka pasti akan tidak suka dan marah. Apakah standar itu yang mau dipakai emas sekarang? Sebagai bahwa saya membuat kerusuhan. Dan ketika tidak berimbang mengkritiknya, antara mengkritik Jokowi dan mengkritik Pak Anies. Ah ini mah loyalis aja sebetulnya. Betulkah Bang? Hanya sekedar loyalis aja? Kalau saya loyalis, saya dari kemarin kemarin sudah masuk politik Mas. Enggak dapat jabatan apa gitu Bang? Terus pentingnya apa sih dapat jabatan? Saya ingin tanya. Apakah kemudian ketika saya berbicara sesuatu, saya mengharapkan sesuatu? Sampai banyak orang bilang kepada saya, Kapan Bang dapat kursi komisaris? Saya tulis, begitu dangkal pikiranmu ketika kemudian kamu mengeluarkan apa yang kamu pikirkan dan kamu berharap sebuah jabatan. Emang keresahannya Abang sebenarnya apa nih sekarang? Radikal. Itu aja. Tapi kalau misalnya ditawarkan jabatan gimana Bang? Derima gak? Jabatan seperti apa? Saya tuh bukan orang yang ada di satu manajemen apalagi pemerintahan. Saya orangnya independen. Saya seniman. Bagaimana orang seniman seperti saya ada di sebuah jabatan yang membutuhkan birokrasi? Malah mungkin saya akan mengkritik di dalam. Nah daripada begitu, mendingan saya tolak mentah-mentah jabatan-jabatan. Nah setelah ini, setelah Bang Deni karena selesai di sini akan ada Roki Gerung. Tapi Bang Deni kita juga menawarkan untuk bisa bertanya dengan Mas Roki Gerung. Tapi kenapa gak mau Bang Deni? Saya? Untuk jadi bertanya kepada Bang Roki. Gak mau, saya nanti. Karena narasinya selalu dungu, dungu, dungu ya kan. Jadi daripada saya harus berbicara dengan orang yang selalu narasinya dungu, mendingan saya pergi aja. Abang bisa duduk di sini? Gak, gak mau. Karena jawabannya pasti dungu. Harusnya diskusi dulu Bang. Seharusnya sudah dikejauh nilai. Baik, oke terima kasih banyak Bang Deni Sirajal, kita hadir bersama kami di sini, kita akan kembali saat lagi. Thank you. Terima kasih banyak. Kalau kemudian kedemuan yang terus diucapkan, apa Bang alat ukurnya dan cara deteksinya supaya dungu? Gampang sekali. Terima kasih.